Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV Belajar yang asik Mari belajar penjumlahan bersusun, puluhan, dan satuan secara langsung Kita lihat contohnya terlebih dahulu 32 ditambah dengan 4 Kita tulis 32 dan 4 ada di bawah Kemudian kita jumlahkan Kita jumlahkan satuannya 2 ditambah dengan 4 sama dengan 6 Puluhannya kita turunkan karena yang di bawah tidak memiliki puluhan Sehingga jawabannya adalah 36 Kita langsung coba soal yang pertama Kita lihat disini Kita jumlahkan satuannya terlebih dahulu 7 ditambah dengan 2 sama dengan 9 Kemudian 2 turun Jadi jawabannya adalah 29 7 ditambah dengan 22 sama dengan 29 Kemudian soal yang nomor 2 Soal yang nomor 2 kita punya Satuannya disini 6 dan 1 Kita jumlahkan 6 ditambah 1 sama dengan 7 Kemudian 3 karena tidak memiliki puluhan yang di atas Sehingga kita tulis disini 3 Jadi 6 ditambah dengan 31 sama dengan 37 Selanjutnya soal yang nomor 3 Kita memiliki satuannya 4 dan 3 4 ditambah 3 sama dengan 7 Sedangkan disini 2 tidak memiliki puluhan di atasnya Sehingga ditulis 2 Jadi 4 ditambah dengan 23 sama dengan 27 Berikutnya soal yang nomor 4 Kita memiliki satuannya adalah 5 dan 4 Kita jumlahkan Kita jumlahkan satuannya 5 ditambah dengan 4 sama dengan 9 Kemudian 3 kita tulis Karena yang di atas tidak memiliki puluhan Jadi 5 ditambah dengan 34 sama dengan 39 Soal yang nomor 5 Kita memiliki satuannya yaitu 2 dan 5 Kita jumlahkan Kita jumlahkan 2 dan 5 Kita jumlahkan sama dengan 7 hasilnya Kemudian puluhannya tetap 4 Jadi 42 ditambah dengan 5 Sama dengan 47 Kita punya soal yang nomor 6 Di soal yang nomor 6 Kita memiliki satuannya yaitu 2 dan 6 Sehingga 2 ditambah dengan 6 sama dengan 8 6 nya kita tulis kembali 62 ditambah dengan 6 sama dengan 68 Berikutnya soal yang nomor 7 Soal nomor 7 Kita punya 73 ditambah dengan 2 Satuannya adalah 3 dan 2 Sehingga kita jumlahkan satuannya 3 ditambah dengan 2 sama dengan 5 Kemudian 7 nya tetap kita tulis 7 Karena yang kedua tidak memiliki puluhan Jadi 73 ditambah dengan 2 sama dengan 75 Soal yang nomor 8 Kita punya 93 ditambah dengan 4 Kita memiliki satuannya adalah 3 dan 4 Kita jumlahkan 3 dan 4 sama dengan 7 Kemudian disini kita memiliki 9 Jadi 93 ditambah dengan 4 sama dengan 97 Soal yang nomor 9 Kita memiliki satuannya yaitu 6 dan 3 Kita jumlahkan 6 ditambah dengan 3 sama dengan 9 Kemudian disini kita memiliki 6 Sehingga kita tulis 69 Jadi 66 ditambah dengan 3 sama dengan 69 Soal yang terakhir 82 ditambah dengan 7 Kita memiliki satuannya yaitu 2 dan 7 Kita jumlahkan 2 ditambah dengan 7 sama dengan 9 Sedangkan yang di puluhannya Hanya ada angka 8 Sehingga kita tulis 89 Jadi 82 ditambah dengan 7 sama dengan 89 Adik-adik pasti bisa Jangan lupa subscribe, like, dan share Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!